Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Materi kali ini dari mata kuliah Sistem Politik Indonesia Yaitu jenis-jenis sistem politik atau macam-macam sistem politik Dalam sebuah sistem politik dibagi menjadi beberapa jenis Serta memiliki strategi yang berbeda-beda dalam mengurus dan mengelola sebuah negara Dan masing-masing negara menggunakan sistem politik yang berbeda-beda Karena dari masing-masing sistem tersebut memiliki penerbihan serta kekurangannya Untuk menjalankan produk penerbangan suatu negara Sistem politik yang pertama adalah demokrasi Istilah demokrasi berawal dari bahasa Yunani yaitu demokratia Berasal dari dua kata Demos dan kratos atau kratein Demos artinya rakyat Kratos atau kratein artinya kekuatan atau kekuasaan atau pemerintahan Demokrasi bisa diartikan kekuasaan di tangan rakyat Yang di dalamnya terdapat sektor sosial, budaya, dan politik Atau demokrasi adalah dari rakyat dan untuk rakyat Secara umum demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan Dalam mengurus negara Dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat Atau wadah negara Untuk terlibat dan hidup serta Dalam proses menentukan suatu kebijakan Pada pertengahan abad ke-5 Masehi Demos dan kratos adalah sebutan untuk sistem politik Yang telah berlaku di beberapa kota yang terdiri pada saat ini Salah satunya di Atena Sebagai bentuk pemerintahan Demokrasi bertolak belakang dengan sistem kerajaan atau monarki Dalam sistem monarki Pemerintahan dipegang oleh raja, ratu, atau kaisar Sementara dalam sistem demokrasi Mengizinkan seluruh warga negara untuk berpartisipasi aktif Pemerintahan serta itu bisa diwakilkan atau secara langsung Dalam perumusan, kembangan, dan keletapan undang-undang Yunani kuno adalah bangsa pertama yang mempraktikan demokrasi Dalam komunitas sebesar kota Bahkan dalam demokrasi Beberapa badan demokrasi yang mereka pentut Yaitu majelis Dan majelis ini banyak dipiru oleh negara-negara demokrasi Demokrasi di dalamnya sudah mencakup kondisi sosial Ekonomi, dan budaya Yang memungkinkan adanya praktik kebebasan Politik secara bebas dan secara Dalam sistem pemerintahan demokrasi Kuasaan tertinggi ada di tangan rakyat Rakyat berpartisipasi aktif dalam kebijakan-kebijakan pemerintahan Serta turut memilih pemimpin Lewat pemilihan pemimpin secara langsung Dari tingkat presiden sampai kebenaran Partisi kalidu Dalam mendefinisikan demokrasi Setiap ahli memiliki penafsiran tersendiri terhadap demokrasi Selanjutnya, demokrasi menurut ahli Menurut Austen Rene Demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang diorganisasikan Berdasarkan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat Persamaan politik Konsultasi kepada rakyat Dan pemerintahan mayoritas Kemudian, menurut Plato Pengertian demokrasi menurut Plato adalah Bentuk pemerintahan yang dijalankan oleh rakyat Yang memimpin untuk kepentingan rakyat banyak Menurut Abraham Lincoln Pengertian demokrasi menurut Abraham Lincoln adalah Sistem pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat Dan pemerintahan oleh rakyat Kemudian, menurut Prof. Miriam Udiarjo Dalam sebuah buku yang berjudul Dasar-dasar ilmu politik Dalam bukunya disebutkan bahwa Sebuah sistem politik Punya empat variabel Dan pengertian demokrasi Menurut Mariam Dapat didefinisikan sebagai Pemerintahan oleh rakyat Khususnya oleh mayoritas Pemerintahan di mana kekuasaan Ketinggi tetap pada rakyat Dan dilakukan oleh mereka Baik langsung atau tidak langsung Melalui sebuah sistem perwakilan Yang biasanya dilakukan dengan cara Diadakan bebas Yang diadakan secara periodik Menurut Prof. Mr. Ahmad Yamin Pemerintahan demokrasi Adalah sebuah dasar Yang ada di dalam Untukan perintahan Dan posisinya berada Di dalam atau masyarakat Pada sebuah kekuasaan Untuk bisa memerintah Dan mengatur Supaya dapat dikendalikan Dengan sah Pada setiap warga negara Dalam suatu sistem Ada beberapa prinsip Yang digunakan Dalam sistem politik demokrasi Di mana prinsip itu Harus memiliki Seperti kekuasaan Yang merupakan Sebuah gabungan Dari beberapa Subsum sistem Prinsip 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 demokrasi Dalam demokrasi Ada prinsip-prinsip demokrasi Yang harus terpenuhi Karena prinsip demokrasi Merupakan dasar Berdirinya Sebuah negara demokrasi Prinsip demokrasi Menurut ahli secara umum Memiliki kesamaan Karena prinsip Merupakan Asas yang bersumber Pada kebenaran Yang menjadi Pokok Atau dasar Dalam berpikir Bertindak Dan berperilaku Yang juga dapat diartikan Sebagai kaedah Atau ketentuan Secara mendasar Yang wajib Menjalankan Serta dipatuhi Dapat disimpulkan Bahwa prinsip demokrasi Merupakan asas Atau kaedah Yang secara mendasar Harus Atau wajib Ada Serta dipatuhi Olang negara Yang menganut Sistem perlintahan Demokratis Ada 20 prinsip demokrasi Menurut Dr. Randes Soekarno Ada pun prinsip-prinsip Tersebut Ialah Sebagai berikut Satu Pembagian kekuasaan Kekuasaan legislatif dan eksekutif Dan judikatif berada pada badan yang berbeda Dua Pemerintahan konstitusional Tiga Pemerintahan berdasarkan hukum Yang didalamnya ada hukum yang ketinggi Persamaan dibuka hukum dan persamaan sosial Empat Pemerintahan mayoritas Kelima Pemerintahan dengan diskusi Kenam Pemilihan umum yang bebas Ketujuh Partai politik lebih daripada satu Dan menjalankan fungsinya Yaitu Mencalonkan kandidat Membina pendapat masyarakat Menarik rakyat untuk memilih Beritik penguasa Dan memilih orang-orang yang akan diangkat dalam pemerintahan Melakukan pendidikan politik Memilih pemimpin-pemimpin politik Memadukan pemikiran-pemikiran politik Melakukan sosialisasi politik Menyelesaikan perselisihan-perselisihan Mempersatukan pemerintahan Dan mempertanggungjawabkan pemerintahan Delapan Manajemen terbuka Yang didalamnya terdapat Dikutsertanya rakyat dalam pemerintahan Dan bertanggungjawaban pemerintahan terhadap rakyat Dukungan daripada rakyat terhadap pemerintah Dan pengawasan masyarakat terhadap pemerintah Sembilan Pers yang bebas Sepuluh Pengakuan terhadap hak-hak minoritas Sebelas Perlindungan terhadap hak-hak asasing manusia Kedua belas Peradilan yang bebas dan tidak memihak Tiga belas Pengawasan terhadap administrasi negara Tiga belas Mekanisme politik yang berubah Antara kehidupan politik masyarakat Dan kehidupan politik pemerintah Tiga belas Pendijaksanaan negara Dikuat oleh badan perwakilan politik Tanpa paksaan dari badan lain Tiga belas Penempatan pejabat-pejabat Dalam pemerintahan dengan marriage system Bukan spoil system Tujuh belas Penyelesaian Perpecahan secara damai Atau secara kompromi Delapan belas Jaminan terhadap kebebasan individu Dalam batas-batas tertentu Seperti Kebebasan berbicara Atau Menukakan pikiran Kebebasan beragama Kebebasan dari rasa takut Kebebasan daripada kebutuhan Sembilan belas Konstitusi Atau undang-undang Atau undang-undang Dasar yang demokratis Dan 20 persetujuan Dan menurut Dr. Rane Soekarno Dalam Demokrasi versus Kediktatoran Menyampaikan bahwa 20 prinsip demokrasi Yang satu dengan yang lainnya Saling berkaitan Sehingga Apabila salah satu prinsip Kurang berjalan dengan baik Akan mempengaruhi prinsip yang lainnya Sehingga memberikan image Atau gambaran Dalam pikiran Bahwa demokrasi itu Kurang berjalan sehat Walaupun dalam demokrasi Untuk memuaskan Sebuah pihak Akan sukar diwujudkan Selanjutnya Prinsip-prinsip Sistem Politik demokrasi Menurut Austin Rane Yang pertama Kedaulatan rakyat Kedaulatan rakyat Merupakan Sebuah Keunangan Dalam Khusus 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 Dalam Pemerintahan Yang Persifat Inti Terdapat Pada Semua Rakyat Sehingga Tidak Pada Kelompok Atau Golongan Golongan Tertang Yang kedua Persamaan Politik Setiap Orang Yang telah Menjadi Warga Negara Memiliki Luang Yang sama Berikut Andil Serta Berpartisipasi Dalam Prosedur Keduatan Sebuah Ketusan Politik Negara Yang ketiga Konsultasi Kepada Rakyat Setiap Kebijakan Tentang Sebuah Keputusan Yang sangat Sesuai Dalam Memujudkan Urusan Rakyat Harus Dibuat Oleh Rakyat Serta Bukan Penguasa Yang Tidak Memiliki Pertanggungjawaban Terhadap Rakyat Yang Keempat Pemerintah Mayoritas Setiap Kebijakan Yang Dipergunakan Dalam Menentukan Sebuah Keputusan Untuk Kepentingan Rakyat Menurut Anggapan Yang Benar Dan Tidak Mengabaikan Anggapan Yang Minoritas Maksudnya Adalah Ketetapan Dari Golongan Mayoritas Untuk Meneluarkan Kebijakan Dan Mampu Mengambil Suatu Keputusan Akan Tetapi Tidak Boleh Mengabaikan Golongan Minoritas Karena Golongan Minoritas Juga Rakyat Yang Harus Dinargai Dalam Sebuah Sistem Politik Demokrasi Memiliki Ciri-Ciri Pas Dalam Sistem Demokrasi Ciri-Ciri Sistem Politik Demokrasi Yang Pertama Legitimasi Pemerintah Didasarkan Pada Klaim Bahwa Pemerintah Tersebut Mewakili Keinginan Rakyat Artinya Bahwa Legalitas Pemerintah Dilandaskan Bahwa Pemerintah Menjadi Penyembuh Mengayom Dalam Implementasikan Keinginan Rakyat Maksudnya Bahwa Pemerintah Taat Pada Ketentuan Hukum Yang Dinandaskan Pada Kementingan Sebenarnya Kendak Dari Rakyat Selanjutnya Aturan Yang Memorganisasikan Perundingan Untuk Memperoleh Negitimasi Dilaksanakan Melalui Untuk Yang Kompetitif Artinya Bahwa Siapapun Merupakan Bagian Dari Rakyat Suatu Negara Demikasi Memiliki Hak Yang Sama Dan Yang Telah Menjadi Orang Dewasa Mampu Ikut Berpartisipasi Secara Aktif Dalam Proses Pemilihan Walaupun Sebagai Pemilih Ataupun Sebagai Calon Yang Akan Dipilih Untuk Memegang Kepuasaan Penting Selanjutnya Warga Memilih Secara Rahasia Dan Tanpa Dipaksa Artinya Disini Ada Kebebasan Setiap Warga Negara Untuk Memilih Memimpin Dalam Suatu Negara Dan Terakhir Masyarakat Dan Pemimpin Menikmati Hak Hak Dasar Seperti Kebebasan Berbicara Berkumpul Menorganisasi Dan Kebebasan Vers Terakhir 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 Terakhir